Pembesar dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-58. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melalui Satgas Bakti Kesehatan Bermertabat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Padang Lawas. Pelayanan kesehatan gratis ini berupa operasi bibir sumbing, sunatan masal, dan pelayanan kesehatan bagi para lansia. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melalui Satgas Bakti Kesehatan Bermertabat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Padang Lawas dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-58. Kegiatan yang berlangsung selasa siang kemarin ini bertempat di puskesmas Pasar Ujung Batu Sosa, Kabupaten Padang Lawas. Pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat Padang Lawas yang diberikan oleh Tim Satgas Bakti Kesehatan Bermertabat Sumatera Utara ini berupa operasi bibir sumbing, sunatan masal, dan pelayanan kesehatan bagi para lansia. Menurut Ketua Satgas Bakti Kesehatan Bermertabat Sumatera Utara, Brigjen TNI Purnawirawan, Dr. Heri Yusmanadi, melalui Dr. Muhammad Nasir Pohan, kegiatan Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan Gratis ini digelar sesuai dengan visi misi Gubernur Sumatera Utara, Edy Ramayadi. Tim kesehatan yang diturunkan terdiri dari sembilan dokter spesialis, mulai dari dokter beda umum, dokter beda plastik, dokter penyakit dalam, dokter anestesi, serta dokter umum. Pelaksanaan dari visi misi Gubernur untuk mendekatkan pelayanan kesehatan para masyarakat. Jadi kita akan menjangkau, mengejar ke tempat ya. Mengejar ke tempat ya. Jadi kan tidak semua masyarakat ini sebenarnya terpenuhi kebutuhannya terhadap kesehatan. Kegiatan kita pada saat sekarang ini masih melayani kegiatan bakti sosial ya, waktu sosial untuk kegiatan pelayanan kesehatan yang tersebut masal. Pertama itu adalah pelayanan dokter spesialis, saat ini dengan dokter spesialis penyakit dalam, kemudian dengan fasilitas yang lengkap, kemudian ada kesunatan masal, dan kemudian ada operasi buku sumbing. Pelaksana tugas Bupati Padang Lawas, dokter Gigi Haji Amat Jerniwi Pasar Ibu, sangat menyambut baik kegiatan ini. Dan berharap kegiatan ini bisa berkelanjutan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat. Pertama ini bisa berkelanjutan terus, terus setiap kabinnya menjadi seluruh tiga tahunan, sehingga potensi-potensi masyarakat yang kegiatan yang miskin, dan bangun untuk membantu waktan, atau untuk pencensi. Ternyata orang provinsi hadir di sini, menjemput, langsung, bertemu dengan pasiennya. Ini sebuah-sebuah sebuah perubahan yang terbiasa, dan berharap kepada pembantu masyarakat. Dari Padang Lawas, Warsono, Ainews melaporkan.